selamat menikmati yang mungkin teman-teman butuhkan karena kalau kita bahas semuanya nanti teman-teman malah bingung ya, nah disini kita akan coba dulu ya, langsung saja kita ke video tutorialnya, saya akan membuat beberapa objek disini menggunakan rectangle tool ya, kita drag kesini oke, nah yang berwarna biru laut ini namanya build, kemudian yang hitam ini namanya stroke, kalau di coreldraw namanya outline kalau tidak salah, kalau di photoshop namanya sama juga stroke ya kalau kita nampilkan ini maka kita klik layarnya, layar di photoshop itu, klik kanan lalu kita cari blending option dan juga ada stroke nya oke, lanjut ya, nah untuk mengubah fill ini ya, seperti biasa mungkin teman-teman juga sudah bisa semuanya tinggal kita kasih ya, kita klik beberapa warna yang kita inginkan, misalnya warna orange ya, warna pink warna kuning, warna hijau dan sebagainya ya lalu disini ya, kita pergi ke bagian edit object ya nah, kalau teman-teman tidak menemukan menu seperti ini tinggal pilih view, lalu kita pilih bagian custom ya maka tampilan kita akan sama ya lalu kita klik di bagian gambar ini ya bagian commember nya yaitu ada gambar kotak yang melintang gambar brush nya, kita klik maka akan muncul settingan ini ya nah disini ada 3 bagian teman-teman yang akan kita bahas yaitu fill, stroke dan juga style stroke nya nah, bagian fill ini adalah untuk mengubah warnanya selain kita memilih warna yang ada di bagian bawah ya kita juga bisa mengubah warna dengan beberapa metode yaitu bagian RGB, HSL, HSV, CMYK, WELL dan juga CMS nah, untuk teman-teman ya mungkin seperti apa sih bang ya baik, apakah pakai RGB, HSL, HSV dan sebagainya ini sebenarnya tergantung kebiasaan teman-teman ya secara umum ya, settingannya sama kalau RGB tinggal kita geser-geser seperti ini ya nah, kalau saya pribadi saya langsung menggunakan HSL ya disini ada HU nya ya karena nampak warnanya langsung disini teman-teman warna merah, kuning, biru, hijau dan seperti ini ya atau teman-teman juga bisa HSV, CMYK dan juga sebagainya nah, kalau di Affinity Designer mungkin teman-teman terbiasa dengan WELL ya ataupun di Adobe Illustrator ya dan sebagainya tinggal teman-teman pilih saja sesuai dengan selera ya nah, lalu kemudian ya di bagian sebelah kanan ini ada namanya gradient nah, gradient ini kalau bahasa Indonesia yaitu gradasi kita klik maka akan muncul tampilan seperti ini nah, untuk mengeditnya bagaimana ya teman-teman bisa pergi ke bagian gambar ini ya gambar pensil seperti ini maka akan muncul garis tengah ya dengan dua titik satu kotak, satu titik ya seperti ini atau juga teman-teman bisa ya untuk mengedit warna ini pergi ke bagian menu ya lalu kita pilih gradient maka akan muncul garis yang sama seperti tadi ya nah, kalau kita lihat ya sebelah kanan ini warnanya transparan ya tuh, terlihat stroknya ya kita klik bagian ini ya bagian bulatnya ini kita klik lalu kita tinggal ya kita pilih ya misalnya disini saya menggunakan HSL nah, tinggal kita kasih warna misalnya warna yang warna pink ya lalu kita naikkan bagian opacity-nya ya, biar warnanya solid teman-teman ya kalau misalnya kalau warnanya kita mundurin maka dia akan transparan ya maka disini pastinya biasa harus seratus teman-teman ya harus seratus seperti ini kemudian untuk mengedit warna sebelah kiri kita klik lagi ya, lalu kita geser who-nya disini misalnya kita kasih warna kuning lalu saturation-nya kita naikin l-nya juga kita naikin seperti ini nah, ya mungkin disini di angka tengah 50 oke warna kuning nah, seperti ini teman-teman ya lalu yang berikutnya ya untuk gradient tadi nah, disini untuk gradient gradient juga bisa kita gunakan yang radial ya nah, untuk gradient sendiri ini apakah bisa kita kasih warna lebih dari 2 lebih dari 4 bisa teman-teman jawabannya bisa tinggal kita klik ya di bagian line ini tengahnya misalnya disini disini kita klik 2 kali nah, maka akan muncul 1 titik lagi tinggal kita pilih warna yang kita inginkan misalnya warna pink nah, disini lagi kita klik kita kasih warna orange lalu, untuk gradient sendiri bisa kita putar ya nah, dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri atau sebaliknya ya oke lalu yang berikutnya ya, selain gradient ini juga bisa kita menggunakan radial ya kita klik maka dia bentuknya mutar nah, pertanyaan berikutnya apakah warna ini bisa dihilangkan ya itu warna pink ini bisa jawabannya teman-teman ya bisa tinggal kita pilih titik yang melintas di line ini ya nah, ini sepertinya ini kita klik lalu kita pergi ke menu gradient tadi kita klik tanda kurang ini plus nah, lalu yang warna orange juga kita hapus maka tersisa 2 warna ini kita ubah warna lagi ya, biar enak op, kita ubah warnanya pink ini kasih warna biru oke warna kekinian nah, ini juga bisa kita setting-setting teman-teman ya nah, silahkan teman-teman praktekkan sendiri ya oke, seperti ini nah, lalu yang menu ini juga ini bisa kita manfaatkan ya cuman, terlalu panjang nanti videonya kita pelan-pelan saja ya, mungkin insya Allah di periode berikutnya akan kita bahas ini ada mesh ada phyton ada fishwatch dan sebagainya lalu kemudian kita akan pindah ke bagian stroke-nya ya, nah stroke ini juga penting ya penting sekali untuk teman-teman pelajari pertama kita pergi ke bagian stroke-find nah, stroke-find ini adalah untuk pewarnaan dari stroke ini sendiri ini kan warna hitam ya, bisa kita ubah warnanya sini ya nah, misalnya kita ubah warna merah ya, warna kuning dan sebagainya kemudian pastikan di bagian opacity-nya di angka 100 ya nah, apakah kita bisa mengubah warna stroke ini lewat panel ini bisa, teman-teman ya selanjutnya tekan shift ya lalu kita pilih warnanya seperti ini nah, kalau misalnya teman-teman tidak tekan shift ya, maka dia akan yang berubah adalah fill-nya contohnya disini saya tidak menekan shift ya kita ganti warna kuning tuh, malah warna fill-nya yang berubah kita undo dulu ctrl-z sekarang kita tekan shift kita pilih warna kuning maka yang berubah adalah stroke-nya ya, seperti ini nah, kemudian settingan ini juga sama ya, kita akan memberikan warna stroke ini ya, secara gradient juga bisa ya, seperti ini maka stroke-nya menjadi gradient ya gradient ya lalu kita putar seperti ini oh, stroke-nya nah, ya bisa kita ubah ya, biasanya kita ganti warna emas itu lebih bagus lagi ya contohnya disini kita akan ubah warna emas teman-teman ya caranya bagaimana membuat palette warna emas ya, bisa teman-teman ya custom sendiri ya disini saya sudah siapkan ya, beberapa template untuk warna emas ya, kita pergi bagian extension lalu kita pilih gradient shaper nah, ini di in-skip teman-teman tidak ada nih tidak ada silahkan teman-teman cek di ujung video ini dan nanti ada link-nya ya, untuk mengubah ataupun menambahkan menu ini ya kita klik gradient shaper kita tunggu sebentar kita pergi ke load or remove ya kita pilih yang ini lalu kita load ya success kita close kita pergi ke fill kemudian kita pilih dulu teman-teman objek yang tadi oke, nah sekarang muncul efek emas seperti ini tuh ya sekarang coba kita ke bawah warna hitam fill-nya maka dia terlihat elegan ya terlihat elegan coba kita bawa ke sini tuh ya terlihat elegan kemudian ini berikutnya ya di bagian ya stroke ini stroke style-nya bisa kita ubah ya nah pertama untuk mengubah ketebalan dari stroke-nya tinggal teman-teman naikin angkanya ya dengan ubah ya disini ada milimeter ada pit ada inci ada sentimeter ada piksel ada persen ya disini kita gunakan piksel saja ya misalnya kita kasih angka 50 maka dia akan melebar ya kemudian di bagian dashes ini ya bisa kita ubah tuh menjadi titik-titik nah bisa teman-teman praktekkan di rumah ya nah seperti ini kita cari yang default saja seperti ini oke kalau sudah sekarang kita lihat bagian joinnya nah join ini nah join ini adalah mempengaruhi sudutnya teman-teman ya nah kita lihat ya disini ada sudut stroke-nya kalau kita pilih warna ini maka dia akan rounded kalau pilih ini dia akan terpangkat seperti ini ini lebih tajam nah kalau di dunia desain logo ini namanya adalah peminim ya nah kalau ini namanya sedang kalau ini lebih ke tegas ya lawan dari peminim itu namanya apa ya nah kurang tahu teman-teman ya apa namanya kemudian ini adalah kalau kita klik ini tidak ada fungsinya ya disini kita klik nah tidak akan bergerak nah stroke ini biasanya berfungsi ketika kita membuat line ya garis seperti ini kita gunakan kita enter oke nah sekarang kita akan test ya nah disini kalau kita ubah stroke-nya berubah menjadi rounded ya kemudian dia terpotong di bagian titik ini kalau ini dia akan melebihi dari titik yang seperti ini ya nah silahkan teman-teman coba sendiri lalu yang berikutnya ya disini kita klik objek ini bagian order-nya ini adalah stroke-nya keberadaannya di mana apakah di tengah di samping ataupun di atas ya kita klik disini nah maka ini pull stroke-nya terlihat teman-teman ya terlihat kalau ini setengah termakan nah sama ini pull juga kemudian ini juga sama ya sama silahkan teman-teman coba perubahannya seperti apa lalu yang berikutnya apakah bisa ya antara pil dan juga stroke-nya yang kita pisahkan oh jawabannya bisa ya saya sering menggunakan ini ya nah contohnya kalau kita tidak gunakan kita tidak pisahkan antara stroke dan juga fill-nya maka nanti kalau kita potong stroke-nya mengikut dengan yang dengan yang kita potong contohnya kita akan potong menggunakan lingkaran disini oke tekan shift kita potong menggunakan part lalu kita different maka stroke ini mengikut ya potongannya nah caranya kita undo dulu kita undo oke ini kita akan pisahkan antara stroke dan juga fill-nya dengan cara pergi ke part lalu kita pilih stroke to part ya nah disini kalau kita lihat sekilas maka tidak bisa dipisahkan caranya kita ungroup saja disini nah maka dia akan berpisah stroke dan juga fill-nya oke nah sekarang kita akan coba ya potong ya potong disini kita klik fill-nya ini maka yang terpotong hanya fill-nya hanya fill-nya terpotong kita bawa ke belakang seperti ini oke kita undo dulu baiklah teman-teman mungkin sampai disini dulu video pendek ini semoga bermanfaat dan saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati